mau edit video seperti ini, saksikan tutorial jadi yang pertama-tama teman-teman kita rekor seperti ini ya si kembar pertama minum dan meletakkannya di atas kursi kemudian rekor yang kedua si kembar keduanya itu datang duduk di kursi kemudian mengambil minuman yang diletakkan si kembar pertama oke teman-teman kita lanjut ya ke aplikasinya oke kita lanjut teman-teman kita buka aplikasi CapCut dalam hal ini teman-teman saya tidak memakai aplikasi CapCut Pro atau CapCut berbayar saya hanya memakai aplikasi CapCut biasa jadi kita buka dulu ya CapCutnya kemudian kita masukkan ke proyek baru video yang sudah kita rekor tadi kita masukkan ya teman-teman tambahkan setelah itu video yang kedua ini kita jadikan overlay kita geser ke kiri ya teman-teman video yang kedua kemudian video yang pertama ini kita mengambil momen pada saat si kembar pertama ini meletakkan minumannya oke disitu ya teman-teman kita tekan kemudian kita bagi video yang kedua ini kita geser ke kiri sampai di posisi yang kita bagi tadi video yang kedua ini atau video overlay ini kita tekan kemudian kita pilih tutupi kita pilih horizontal kita tekan ya teman-teman kita geser pas melewati minumannya oke kita tes dulu ya kita coba dulu teman-teman kita kurangi dulu volumenya ya teman-teman volume videonya oke timingnya sudah pas teman-teman kita perhalus lagi ya video antara video kedua dengan video ke pertama jadi ini yang kita tekan ya teman-teman ini untuk memperhalus antara video pertama dan video kedua oke sekiranya sudah halus kita coba lagi teman-teman oke teman-teman sudah jadi videonya jadi video edit tutorial saya ini yang si kembar ini dia saling berinteraksi ya teman-teman atau tergantung dari teman-teman berkreasi seperti apa video croningnya atau video kembarnya sekiranya sudah selesai ya teman-teman ini ujungnya kita rapikan video kedua kita bagi kemudian kita delete akhirnya kalau teman-teman lihat di akhiran aplikasi cap card saya ini tidak ada watermark atau akhiran kepatnya ya teman-teman ini saya sudah buatkan video tutorial sebelumnya kemudian kita export oke teman-teman semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati